Saudara kuasa hukum keluarga Vina Putri Maya Rumanti meminta kepolisian lebih teliti dan mengkaji ulang kasus kematian Vina. Dan tak hanya itu saudara, pihak keluarga hukum ragu Peggy otak pembunuhan Vina setelah polisi menghapus 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Belum sama sekali diberikan informasi yang jelas apa saja yang menguatkan Peggy ini sebagai pelaku. Gitu kan ya, prihal Peggy ya kami berserah kembali lah kepada Polda, kami menyerahkan segala sesuatunya. Kalau memang Peggy ini adalah pelaku ya kita harus menerima, masyarakat Indonesia juga harus menerima gitu. Tapi prihal dua nama yang dihilangkan tersebut, ini yang kami harus kaji. Betul kata Bapak Kompolnas tadi, Pak Yusuf menyampaikan harus benar-benar kita teliti dan kita kaji. Apakah benar pernyataan itu keluar dari mulut para terpidana dikarenakan sesuatu hal atau memang tidak ada? Kenapa? Kok bisa berubah keterangannya di saat persidangan? Saudara usai menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki, polisi mencoret dua nama DPO lain yaitu Andi dan Dani. Polisi menyebutkan DPO tersebut bertempat tinggal di desa Banjarwangun, kejamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV mencoba menelusuri alamat DPO tersebut dan berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan judukamera Kompas TV Andika Pratama di desa Banjarwangun, Cirebon. Pada tahun 2016 lalu, pihak kepolisian ini merilis ada tiga nama pada daftar pencarian orang pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Pada berkas persidangan, tiga nama ini beralamat di desa Banjarwangunan, kejamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Namun, setelah dari PG Setiawan ini ditangkap oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu, dua nama ini hilang dari daftar pencarian orang. Kami dari tim Kompas TV akan mencoba untuk melakukan penelusuran di desa Banjarwangunan dan mencari dua nama DPO ini apakah benar ada di desa ini ataupun tidak. Ikuti penelusuran kami. Pada 2016, Polores Cirebon Kota menetapkan tiga DPO usai merilis delapan tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Tiga DPO itu, yaitu Egi, Andi, dan Dani. 21 Mei 2024 lalu, polisi menangkap satu DPO bernama Pegi Setiawan. Usai penangkapan Pegi, dua DPO lainnya dicoret oleh Polda Jawa Barat. Tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan, sehingga DPO hanya satu. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan tiga. Ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan lima, ada yang menerangkan satu. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain, namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Sebelumnya tanggal 14 Mei 2024, Humas Polda Jawa Barat mengunggah ciri-ciri dan nama DPO kasus pembunuhan Vina melalui media sosial. Tak disebutkan dengan rinci bagaimana ciri-ciri tiap DPO itu. Hanya mencantumkan nama, usia, alamat, dan ciri-ciri tubuh secara general. Usai Pegi Setiawan ditangkap, polisi menegaskan Pegi adalah tersangka terakhir kasus Vina. Polisi menghapus dua DPO karena dinilai belum cukup bukti dan ada keterangan saksi yang menyebutkan dua DPO itu fiktif. Bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah oleh karena itu, itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya, untuk membuat terang-benderang tindak bidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Tim Liputan Kompas TV mendatangi Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Kami menemui Kepala Desa Banjarwangun, Sulaiman. Ia memberikan daftar nama yang ada unsur Andi dan Dani yang disebut sebagai DPO. Kami mulai menelusuri Desa Banjarwangun. Ada enam dusun di Desa Banjarwangun. Karena untuk masuk ke dalam dusun harus melewati jalanan yang kecil, kami berganti moda transportasi dengan kendaraan roda dua. Kami juga bertanya ke beberapa warga yang ada di Desa Banjarwangun. Mayoritas warga menyebutkan ciri-ciri DPO yang disebut polisi tak cocok dengan warga yang bernama Dani dan Andi di Desa Banjarwangun. Bapak, Bapak permisi, mau tanya. Ini saya kan mau nanya, itu ada yang namanya Dani dan Andi yang katanya itu kan DPO ya dari kasus Pina itu. Tapi yang nama-nama Dani ini tuh bukan... Penelusuran terus kami lakukan? Kami mengecek tiap nama Andi dan Dani sesuai alamat yang ada. Namun, nihil. Saudara kami dari Tim Kompas TV sudah melakukan penelusuran yang juga mengelilingi enam dusun yang ada di Desa Banjarwangunan. Dengan berbekal daftar nama yang memiliki unsur Dani dan juga Andi yang disebutkan oleh pihak kepolisian sebagai DPO dari pembunuhan kasus Pina. Setelah kami melakukan pengecekan dan juga bertanya-tanya seperti itu memang untuk nama Andi dan juga Dani yang ada di daftar ini memang tidak sesuai secara langsung dengan apa yang dicirikan oleh pihak kepolisian seperti itu. Baik itu nama, ciri-cirinya, dan juga umur yang dirilis oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini kami terus melakukan penelusuran dan juga bertanya kepada pihak desa bagaimana dengan penelusuran yang telah dilakukan sebelumnya. TKTK masih menyelimuti kasus pembunuhan pasangan Fina dan Eki delapan tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat. Keluarga Fina ragu, tersangka perong terlibat. Sementara penghapusan dua nama dari daftar pencarian orang juga menimbulkan tanda tanya. Kita akan bahas bersama anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Kita juga akan sapa Kepala Desa Banjarwinangun, Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Pak Sulaiman. Selamat malam, Pak. Itu Desa Banjarwangunan, bukan desa Banjarwangunan. Desa Banjarwangunan. Bangunan, oke. Saya ke Pak Yusuf dulu ya. Pak Yusuf, penghapusan dua nama dari DPO menurut Anda itu hal yang wajar? Ya kami di sini kan berfungsi sebagai pengawas untuk kami memberikan saran dan masukan dalam rangka penguatan penyidikan. Kami sendiri telah bertemu dengan penyidik berkait dengan dua nama, Andi dan Dhani. DPO yang itu diyakini berdasarkan bukti-bukti yang didapat penyidik tidak menjelaskan secara jelas. Yang dianggap tidak ada orangnya hanya sekedar nama. Kami sendiri tentu karena kita berpatokan pada putusan pengadilan ada tiga DPO, Dhani, Andi dan Pegi sebelumnya. Tentu kami memberikan saran ya kalau bisa keputusan itu sementara dicari bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain yang bisa menjelaskan, barangkali masyarakat memiliki informasi dan itu dibuka. Kami sendiri kan juga memberikan saran untuk dimintakan pendapat ahli hukum pidana. Karena ketika nama Dhani dan Andi, apabila dilakukan rekonstruksi, ulang, tentu perbuatan yang dilakukan Dhani dan Andi dalam rekonstruksi itu nanti menjadi tidak ada sehingga tidak sesuai dengan dakwaan yang itu sudah dalam fakta persidangan dan sudah diputuskan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ini yang kami sarankan bagaimana dampak hukumnya nanti, itu yang kami sarankan. Saya ke Pak Sulaiman, Pak Sulaiman ini kan ramai soal disebut-sebut Dhani dan Andi, dua warga yang katanya merupakan warga di desa Anda, ini fiktif. Jadi sebetulnya Dhani dan Andi betul warga Anda? Bukan, itu bukan warga kami. Kami selalu siap untuk membantu apabila diperlukan untuk dari pihak kepolisian, kami dari desa sebagai Kuhu Banjarwangunan, saya siap. Akan tetapi, nama Dhani dan Andi itu kami sosial sesuai data kami yang ada di desa Banjarwangunan, database kami, itu tidak sesuai semua, tidak ada. Tidak sesuai, katakan gini, ini Bapak sebagai kepala desa, ini kan kejadian 8 tahun yang lalu, Pak. Berkas antara warga 8 tahun yang lalu dengan yang sekarang Bapak memimpin masih sama, betul tidak ada nama Dhani dan Andi? Sementara Dhani, Andi itu tidak ada. Semua nama itu hampir Ramadhani, itu kan ada Sudhani kan, tidak ada nama Dhani. Kalau di DPO itu kan Andi, Andi juga ada. Tetapi Andi yang disebutkan di DPO itu bukan Andi yang dimaksud itu. Kalau alamat, Pak, alamat yang menunjukkan itu ada di desa Bapak, ada nggak rumahnya? Alamat di situ ada desa Banjarwangunan. Kami di desa kami ini ada RT sampai 46 RT dan RW 9. Kalau DPO itu hanya desa Banjarwangunan, maka kami juga kesulitan dengan apa yang dirilis oleh Polda Jabar itu. Tapi artinya Anda sudah berupaya untuk mengecek tidak ada nama warga Anda, Andi dan Dhani? Betul. Ya termasuk dari kepolisian juga pernah cari juga sama, dari kepolisian Polres sama dari Polsek Mundu juga sudah mencari, mengecek dengan apa data-data itu. Baik, saya ke Pak Yusof. Pak Yusof, ini kan disebut-sebut dua nama ini fiktif sampai akhirnya hilang dari daftar DPO. Bagaimana respon Anda, Pak? Ya nama itu tidak bisa dihilangkan secara hukum kan apabila itu nanti dikatakanlah ada upaya hukum PK. Upaya hukum PK itu meninjau kembali putusan pengadilan yang sudah ada, kan itu masih ada nama itu. Yang kedua, tentu ini perlu dimintakan pendapat hukum ahli, pendapat ahli hukum pidana terkait dengan apabila memang penyidik yakin bahwa bukti-bukti itu tidak ada bisa menjelaskan menjelaskan dari keterangan-keterangan para saksi dan itu terpidana, menjelaskan identitas yang pasti Dhani dan Andi, tentu ini kan punya dampak. Itu nanti kan, itu tadi seperti yang saya sampaikan, ketika direkonstruksi, sementara dalam dakwaan sebelumnya itu ada perbuatan Andi dan Dhani di dalam tindak pidana, diduga pada mereka melakukan pembunuhan bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya atau 8 terpidana lainnya itu, bagaimana itu nanti menghilangkan perbuatan mereka itu. Nah, ini nanti kalau direkonstruksi ulang, dengan menghilangkan nama Andi dan Dhani sudah pasti tidak ada. Tapi kami tentu menghormati kewenangan penyidik, hanya kami bersaran dibintakan dulu pendapat ahli hukum pidana, bagaimana memposisikan dengan dua nama DPU itu menjadi tidak ada, apa dampak hukumnya terhadap putusan pengadilan yang tetap berkuatan tetap, yang disitu sudah menjelaskan ada fakta-fakta perbuatan Andi dan Dhani yang itu dalam kesaksian para terdakwa pada waktu itu. Sekarang kan ini menjadi bukti baru sebenarnya bahwa nama Dhani dan Andi itu setelah dilakukan pemeriksaan kembali dengan kesaksian terpidana, itu menjadi tidak ada, tapi kami menyarankan dari petunjuk-petunjuk lain yang itu disukung oleh Scientific Crime Investigation. Baik Pak Suleman, tadi Anda katakan kan Anda akan membantu pihak kepolisian untuk memastikan apakah betul tidak ada dua DPU tersebut yang menjadi warga Anda. Sejauh ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat Pak Suleman? Kami sudah berkomunikasi dengan kepolisian setempat saya, kepolisian setempat mundur, jadi kalau dari kepolisian itu waktu pertama saja, sampai sekarang belum ada. Baik. Mungkin dari Mbak Binsa, Mbak Binkam juga selalu update ke warga, barangkali nanti ini ada rilisan yang Dhani atau Andi itu minta dibantu. Artinya Pak Suleman juga ikut mencari dan memastikan, supaya kemudian ini tidak simpang siur apakah betul warga Anda atau bukan begitu ya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Suleman sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Malam. Sehat-sehat selamat.